Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Alhamdulillah terima kasih bunda-bunda semua atas doanya Alhamdulillah emak cuma batuk pilek Alhamdulillah sehat-sehat Tidak apa-apa kok Insya Allah akan tetap kuat, tetap semangat Bismillah Dan untuk hari ini emak mau menjawab pertanyaan Dari bunda Ini maaf ya, ini bunda atau bapak Pokoknya ini dari bunda P gitu ya Maaf ya kalau salah sebut ya Nah ini Si bunda ini Dengan gaji 1.600.000 rupiah Dengan balita Yang minum susu dan juga memakai pempes Dan si bunda ini ingin Membuat rumah ya Jadi ingin menabung untuk membuat rumah Bismillah akan emak buatkan Perencanaan keuangannya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk bunda dan emak-emak disana Nah yang pertama akan emak catat dulu kewajipannya Nah disini kewajipan emak anggarkan adalah Listrik Listrik disini emak anggarkan 150.000 rupiah Setelah kewajipan lalu akan emak anggarkan untuk kebutuhan Ya kebutuhan yang pertama tentunya adalah beras Nah disini karena si bunda masih memiliki satu anak balita Maka akan emak anggarkan 100.000 rupiah Untuk anggaran berikutnya adalah untuk belanja Nah dibelanja disini adalah untuk membeli Seperti minyak goreng Sabun Sampo Dan lain-lain ya Disini emak anggarkan dibelanja Dengan anggaran 150.000 rupiah Untuk gas emak anggarkan 50.000 rupiah Dan untuk belanja mingguan atau belanja sayurannya Per minggu emak anggarkan 75.000 rupiah Dan untuk sebulannya 300.000 rupiah Selanjutnya disini adalah untuk beli susu Nah beli susu disini emak anggarkan 200.000 rupiah Untuk membeli pempes Disini emak anggarkan 50.000 rupiah Jadi cukup satu bal aja dalam sebulan ya Dan semua kebutuhan emak total Jadi totalnya adalah 850.000 rupiah Untuk mengetahui sisa penghasilan si bunda ini Sehingga diketahui berapa tabungannya Maka penghasilan Dikurangi kewajiban dan juga kebutuhan Sehingga ketahuan sisanya Sisa penghasilannya Kewajiban 150.000 rupiah Dan juga kebutuhannya 850.000 rupiah Sehingga total pengeluarannya adalah 1 juta rupiah Nah masih ada sisa 600.000 rupiah Dari sisa penghasilan si bunda P ini Sisa penghasilannya adalah 600.000 rupiah Masih akan emak bagi lagi untuk Sedekah Dana darurat Dan juga tabungan Untuk sedekah 50.000 Untuk dana darurat 50.000 Dan untuk tabungannya 500.000 Alhamdulillah ya Nah jadi sudah ketahuan ya bun Tabungannya tiap bulan ini Kurang lebih 500.000 rupiah Yang bisa bunda Tabung Untuk membuat rumah Jika tabungan dalam satu bulan itu 500.000 rupiah Maka dalam 20 bulan Ini kurang lebih akan didapatkan 10 juta rupiah Nah karena ini Bunda tabungannya kan untuk Membuat rumah Nah disini yang emak maksud itu Mungkin sudah beli tanahnya ya Sudah beli tanah Jadi tinggal membuatnya Atau membangunnya Tapi kalau bunda Tapi kalau bunda Belum memiliki tanah Bisa menabung terus Sampai bisa Membeli tanah ya bun Nah kalau ini Mak menginspirasinya Untuk Membangunnya Jadi setelah Cukup 10 juta Selama 20 bulan Maka Yang pertama Dilakukan adalah Membuat Pondasi rumah Nah setelah 20 bulan pertama Mendapatkan 10 juta Dan Dibuat budget Untuk Membuat Pondasi Selanjutnya Bunda menabung Lagi Selama 20 bulan Lagi Sehingga Mendapatkan 10 juta Yang kedua Untuk Membuat Tembok Seperti itu ya bun Seterusnya Begitu Sampai Selanjutnya ya Untuk Bikin atap Lalu untuk Finishing Seterusnya Seperti itu Terus ya Jadi Menabung Sedikit demi Sedikit Alhamdulillah Sampai Bisa Menjadi Sebuah rumah Nah Kalau Menurut Perhitungan Emak Ini Kita Menabung Selama 4 proses 4 kali 20 bulan Jadi Kurang lebih Itu 80 bulan Atau Kurang lebih 6 setengah Tahun Nah Kira-kira Seperti itulah Simulasi Dari emak ya Mudah-mudahan Menginspirasi Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Luar biasa ya Kolaborasi Antara Mengelola Keuangan Dan juga Dengan Menabung Jadi Insya Allah Dengan Kolaborasi Tersebut Bisa Mewujudkan Keinginan Kita Bisa Beli Rumah Bisa Beli Kendaraan Bisa Umroh Insya Allah Bisa Naik Haji Bisa ya Insya Allah Dengan Konsisten Insya Allah Apapun Cita-cita Kita Bisa Tercapai Dengan Mengelola Keuangan Dan juga Konsisten Menabung Demikian Vlogma Hari ini Mudah-mudahan Menginspirasi Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih